Halo teman-teman, bersama saya, Chansar Channel Life Inspiration Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu kembali dengan aku, Chansar Channel Channel yang berusaha untuk menginspirasi tentang kehidupan kita Agar lebih baik, lebih benar, terarah, serta jelas Kali ini aku ajak untuk mengamati Salah satu sumber energi dari segala sumber yang ada di bumi ini Di alam raya ini Yaitu sebuah sumber energi Ciptaan Tuhan Sang Pencipta semua makhluk di muka bumi ini Termasuk energi ini Inilah matahari Di antara fungsi matahari Sebagai sumber energi cahaya Matahari dengan segala keutamaan dan kemanfaatannya Telah memberi kehidupan di muka bumi ini Sinar matahari sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia Vitamin D contohnya sebagai salah satu produk dari sinar matahari Terbukti Atau secara zoher pada dirinya Dan bisa membuat yang lain tampak terang Atau al-munjir Tentu inspirasi sekimel bersumber dari fungsi matahari Sebagai sumber energi cahaya Fungsi matahari sebagai sumber cahaya Sejatinya telah termaktub dalam Al-Quran Surat Yunus Surat yang ke-10 Ayat yang ke-5 Yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Hohan yang ke-5 selamat menikmati selamat menikmati tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahuinya itu kawan maaf benar Allah dengan segala firmannya ayat ini menerangkan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang bersemayam di atas arasinya dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya matahari dengan sinarnya merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluknya sumber panas dan tenaga yang dapat menggerakkan makhluk-makhluknya ciptaannya dengan cahaya manusia dapat berjalan dengan kegelapan malam dan beraktifitas di malam hari dalam ayat ini yaitu membedakan antara cahaya yang dipancarkan oleh matahari dan yang dipantulkan oleh bulan yang dipancarkan oleh matahari disebut dia atau sinar sedang yang dipantulkan oleh bulan disebut nur atau cahaya ini semua terlihat atau telah diterangkan oleh Allah dalam surat an-nuh surat nuh surat nomor 71 ayat yang ke-16 kawan yang berbunyi audzubillahimina syaitanirrojim bismillahirrohmanirrohim wa ja'alal qomarufihinnan nurah wa ja'ala syamsa sirojah surat Allah al-Azim yang artinya dan disana dia menciptakan bulan yang bercahaya atau disebut nur dan menjadikan matahari sebagai pelita atau siroj atau lampu yang sangat cemerlang ma'a benar Allah dengan segala firmannya dari ayat-ayat ini dipahami bahwa matahari memancarkan sinar yang berasal dari dirinya sendiri sebagaimana pelita memancarkan sinar dari dirinya sendiri yakni dari api yang membakar pelita itu lain halnya dengan bulan kawan yang cahayanya berasal dari pantulan sinar yang dipancarkan oleh matahari ke permukaannya kemudian sinar itu dipantulkan kembali berupa cahaya ke permukaan bumi inilah sebagian ayat dari Al-Quran yang menerangkan tentang matahari itu sendiri sebagai sumber energi ini kawan jadi dalam Al-Quran matahari dan bulan secara beriringan ayat ini juga mengisylatkan tiga aspek penting dari terciptanya matahari dan bulan kawan yang pertama dalam ayat ini Allah menyebut matahari dan bulan dengan sebutan yang berbeda meskipun kedua benda langit ini sama-sama memancarkan cahaya ke bumi namun sebutan cahaya dari keduanya selalu disebut secara berbeda pada ayat ini pula matahari disebut dengan sebutan dia dan bulan dengan sebutan Nur hal ini untuk membedakan sifat cahaya yang dipancarkan oleh kedua benda tersebut kawan diwasa ini ilmu pengetahuan telah menunjukkan bahwa cahaya matahari berasal dari reaksi nuklir yang menghasilkan panas yang sangat tinggi dan cahaya yang terang benderang sementara itu cahaya bulan hanya berasal dari pantulan cahaya matahari yang dipantulkan oleh permukaan bulan ke bumi istilah yang berbeda ini menunjukkan bahwa memang Al-Quran berasal dari Allah Sang Pencipta Alam Raya ini kawan karena pada waktu Al-Quran diturunkan pengetahuan manusia belum mencapai pemahaman seperti ini kawan yang kedua penegasan dari Allah bahwa matahari dan bulan senantiasa berada pada garis edar tertentu atau wakod darahu manazilah garis edar ini tunduk pada hukum yang telah dibuat Allah yaitu hukum gravitasi yang mengatakan bahwa ada gaya tarik menarik antara dua benda yang memiliki masa besarnya gaya tarik menarik ini berbanding lurus dengan masa dari kedua benda tersebut dan berbanding terbalik dengan jarak antara keduanya kawan ini manfaat yang kedua sedangkan yang ketiga ketentuan Allah tentang garis edar atau wakot darau manazilah yang teratur dari bulan dan matahari dimaksudkan agar supaya manusia mengetahui perhitungan tahun dan ilmu hitung atau ilmu hisab atau dalam Al-Quran sebutkan lita lamu adada sinina walak hisab agar dengan ilmu itu kamu bisa menghitungnya bisa dibayangkan kawan seandainya bulan dan matahari tidak berada pada garis edar yang teratur dengan kata lain berdar secara acak bagaimana kita dapat menghitung berapa lama waktu satu tahun atau satu bulan maha suci Allah yang maha pengasih yang telah menetapkan segalanya bagi kemudahan manusia inilah kawan yang kita lihat disana adalah fenomena alam bagaimana matahari menyinari bunyi bagaimana bulan yang menerangi bumi di malam hari itulah fenomena gambaran daripada kekuasaan Tuhan yang maha pencipta yang maha isa yang maha satu yang maha tunggal yaitu Allah subhanahu wa ta'ala lewat video ini semoga kita sebagai manusia ciptaan Allah memahami akan keberadaan kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang maha kuasa ini kawan semuanya agar bisa kembali kepada aturan Tuhan yang maha satu yang maha kuasa yaitu Allah subhanahu wa ta'ala oke kawan dengan melihat alam ini bagaimana matahari dikeling oleh kabut seperti kita lihat ini apakah bisa manusia menembus atau menggapai matahari tersebut ini adalah inspirasi bagi kita bahwa manusia makhluk yang paling lemah ini kawan jadi dengan video ini semoga kita mendapatkan inspirasi agar kehidupan kita lebih baik lebih benar terarah serta jelas kawan oke kawan apabila ada yang kurang baik kurang benar dan jelas mohon dimaafkan see you in the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati